Sebenarnya kali ini saja sebuah kebijakan yang terlanjur diumumkan tiba-tiba dibatalkan dan dianulir. Masyarakat penkebingungan menyesuaikan diri dengan berbagai aturan yang tak pasti. Berikut laporan khas redaksi. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga sempat mengejutkan publik dengan melarang pengendara motor melintasi jalan-jalan protokol seperti Jalan MH Tamerin dan Medan Merdeka Barat demi memecah simpul kemacetan yang kerap terjadi di kawasan pusat kota itu. Kebijakan ini juga dilakukan sebagai persiapan penerapan elektronik road pricing atau ERP. Para pemotor pun harus mencari jalur alternatif untuk menuju ke tempat tujuan. Sebagian lainnya pun beralih menumpang bus gratis yang disediakan pemerintah. Tapi tak selang lama, kebijakan ini pun dianulir dengan alasan kesemerawutan lalu lintas berpindah ke ruas jalur alternatif. Sedangkan bus dan lahan parkir yang disediakan tidak diminati masyarakat. Masih terkait transportasi. Masyarakat yang mulai tergantung dengan layanan Ojek Online sebagai solusi menyelinap di tengah kemacetan akut terkejut ketika Menteri Perhubungan mendadak melarang operasional Ojek Online. Alasannya, ada aturan yang menyebutkan kedaraan roda dua dilarang beroperasi sebagai angkutan umum orang dan barang. Kehebohan pun terjadi. Begitu juga dengan opini pro-kontra yang langsung membuat masyarakat bergejolak. Namun, lagi-lagi kebijakan ini hanya berumur tak lebih dari dua hari. Karena kuatnya penolakan berbagai kalangan yang sangat membutuhkan Ojek berbasis aplikasi yang sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan bagi ribuan pengemudi Ojek. Hingga kini, berbagai layanan transportasi berbasis aplikasi tetap beroperasi dan menjadi andalan warga Jakarta. Sekali dua kali kebijakan berganti. Mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi bagaimana jika berkali-kali anulir kebijakan yang diambil para pengambil keputusan membingungkan masyarakat? Tak hanya bingung, masyarakat pun dirugikan dengan kekacauan yang memunculkan riak yang potensial menggesek benih konflik dalam kehidupan sosial. Kali lagi tidak bisa hanya dengan mengatakan hilaf atau permintaan maaf biasa tetapi harus tegas menunjukkan komitmennya bahwa Presiden tetap pada tracknya untuk mengedepankan efisiensi anggaran kemudian juga mengedepankan kepentingan masyarakat. Tak hanya kebijakan pemerintah provinsi, di beberapa era kepemimpinan banyak juga terjadi pembatalan kebijakan tingkat nasional. Aturan ini pun kemudian berganti dengan keputusan baru atau sebaliknya, kembali memperlakukan aturan lama. Mulai dari keputusan tentang naik turunnya harga BBM hingga pembatalan pemberian tunjangan uang muka mobil dinas bagi para pejabat yang dinilai tak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ya, kewibawaan pemerintah pun dipertaruhkan ketika sebuah rezim kerap menarik ulur kebijakan yang telah dibuatnya. Apalagi bila kegamangan pengambilan keputusan itu berimbas langsung dan merugikan kepentingan publik. Tim Liputan Trans7 Terima kasih telah menonton!